Saya dengan resmi menumpuhkan saudara-saudara menjadi pengurus IKA Unja pribadi 2018-2023. Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Jambi lahir sejak tahun 1980 silam yang diketuai oleh Bapak Huta Barat. Telah banyak alumni unja yang telah sukses baik di dalam maupun di luar Provinsi Jambi. Bahkan sekitar 80 persen OPD di lingkup pemerintah Provinsi dan Kabupaten ASN-nya merupakan alumni Universitas Jambi. Kini Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Jambi resmi dipimpin oleh Cornelis Buston yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pengukuhan pengurus IKA Unja masa bakti 2018-2023 dilakukan langsung oleh alumni Unja Usman Ermulan yang disaksikan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Usman Ermulan berharap Ketua IKA Unja yang baru dapat melanjutkan program yang telah dibuat oleh pengurus yang lama. IKA Unja ini. Jadi semata-mata organisasi kekeluargaan menghimpun para alumni di seluruh Indonesia ini. Dan tadi harapan Pak Gubernur juga memberikan masukan-masukan kepada calon-calon alumni. Yaitu mereka sudah semester akhir yang telah disudah diterima di alumni Unja ini. Jadi sebelum itu mungkin ada kawan-kawan menyediakan diri dan menyediakan waktu untuk mereka paling tidak berdiskusi dan berdialog. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jambi hendaknya memfasilitasi atau memberikan informasi secara luas kepada para alumni Unja agar dapat menyalurkan bakatnya serta memberikan informasi tentang pekerjaan. IKA Unja berperan untuk dapat menolong adik-adik kita yang masih kuliah yang punya keinginan di bidang politik, di bidang pemerintahan mau jadi ISM, atau di bidang bisnis. Dari IKA Unja ini kan terdiri dari kutuanya sampai pengurusnya itu di berbagai sektor dan mereka orang sukses semua. Nah ini ditularkan lah. Ketua Ikatan Keluarga Alumni IKA Unja, Konolis Buston mengaku siap melaksanakan tugas yang diemban. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.